Jadi kita sebagai seorang muslim itu kan bersumpah kepada Allah dengan membaca sehatan Bahwa Itu aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah Kita bilang bersaksi Ini sebenarnya bersumpah kepada Allah Bersumpah Dan itu ditanyain terus setiap hari Ditanyain itu maksudnya dilihat terus oleh Allah Ta'ala itu setiap hari Jadi jangan kalau kita itu sudah bersumpah menjadi seorang muslim Atau masuk sebagai seorang mu'alaf Kemudian menjadi seorang mu'alaf maksud saya Kemudian masih saya nanya sendiri Tidak bisa seperti itu Tidak bisa saya bilang tidak bisa itu Berpikirlah ya Karena bukan berarti dengan mengucap Sumpah tersebut Itu terus langsung masuk Sumpah itu tercadar oleh Allah Ta'ala Tapi apa yang harus kita kerjakan dengan perkataan La'ilaha illallah Atman jawab Nah kita harus ada tanggung jawab dari perkataan tersebut Makanya kalau dalam Quran diceritakan Arti Allah wa rasul Ta'atlah kepada Allah dan Rasul Nah ini melengkapi dari sehatan tadi Ta'at kepada Allah berarti Ta'at dalam menjalankan isi Qur'an Ta'at kepada Rasul berarti menjalankan sunnah Nah disinilah ketahatan ini Diterhitungkan oleh Allah Ta'ala Jadi pada saat seseorang itu mengucap Tidak ada Tuhan selain Allah Itu berarti Orang itu setiap harinya Disandarkan kepada Allah Ta'ala Jadi disandarkan itu bagaimana Bangun tidur Berdoa Minimum Hamtana Kenapa jiwa kita itu dikembalikan oleh Allah Ta'ala Sehingga bangun Bangun untuk apa Ada bangun untuk sholat Tahajud Menunggu subuh dengan bercakupan Subuh kemudian melakukan kerjaan Nah disitulah bersyukurnya Harus dikerjakan Bersyukuran Alhamdulillah Minimum aja itu Kemudian melakukan sholat Kemudian apa Semua hal yang kita kerjakan itu Disandarkan kepada Allah Ta'ala Sehingga pada saat kita mau bekerja Mandi Kita berdoa Minimum bismillah Selasai alhamdulillah Kemudian kita bekerja Dari mulai awal berangkat Bismillah sampai tempat Alhamdulillah Mau melakukan pekerjaan Bismillah Selesai Kita bersyukur dengan bacaan Kemudian mau pulang Bismillah sampai rumah Alhamdulillah Ini adalah link setiap saat Nah disitulah diceritakan Tidak ada Tuhan selain Allah Jadi pada saat kita itu bekerja Pada saat kita itu bangun Itu bukan berarti langsung bangun Ambil HP Walaupun banyak Penisi seperti bangun itu yang dilihat HP Itu banyak sekali Dan banyak sekali Teman-teman pegawah itu menyebabkan Dan itu juga banyak yang Belum memahami Bahwa bangun itu Bersyukur pada Allah Ta'ala Bahwa jiwa kita itu Dikembalikan oleh Allah Ta'ala Nah ada juga yang jiwanya itu Ditarik gak dikembalikan Alias mati Jadi gak sempet nampak-ngapain Nah Gak sempet nampak-ngapain itu Bisa diproses nanti Oleh Allah Ta'ala Ruki Untung Itu Allah yang tahu Tapi sebagai manusia Bisa loh kita lihat Walaupun itu hanya Allah Ya bisa kita lihat Sehari-hari yang kita lihat Memangnya dia soalnya Petik Ya itu yang bisa kita lihat Kemudian tidak memakai sesuatu Ya gak taunya tidak memakai sesuatu Kan diim-diim Kita gak tahu Apa yang dilakukan Di balik diim-diim Kita gak tahu Bagaimana cara dia berpikir Kita gak tahu Nah disitulah yang tahu Ya yang di mata kita aja Kelihatan baik Tapi kalau gue anggapkan Seperti itu Nah pada saat dia melakukan pekerjaan Bersandar Tidak ada Tuhan selain Allah Dia diberi Dalam perjalanan kerja Dia diberi keselamatan oleh Allah Ta'ala Semua yang diberikan itu adalah Keselamatan dari Allah Ta'ala Disitu juga harus disyukuri Walaupun tidak terjadi apa-apa Walaupun tidak terjadi apa-apa Tidak terjadi apa-apa Itu sebenarnya Iman juga Gak bisa Bukan terjadi apa-apa Itu kayak orang melenggang Biasa Tetapi pandainya Allah Orang-orang itu memang Akhirnya beberapa tahun itu Memang dia dalam perjalanan Tidak terjadi apa-apa Sehingga gak ada yang disuruh Nah inilah ujiannya Dari Allah Ta'ala Bahwa tidak ada Sanggaran kepada Allah Ta'ala Tentang perjalanannya dia Kemudian dari mulai dia bekerja Bekerja dia Bismillah atau tidak Kalau saat ini melakukan dengan Bismillah Itu pun itu sulit sekali Melakukan Melakukan Walaupun hanya mengafalkan Bismillah Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang Jelas sekali ya Kita uraikan disitu Kemudian kita menjalankan pekerjaan Kalau memang kita mengerjakan pekerjaan Akhirnya kan dalam pekerjaan Kita bisa berpikir Melakukan sesuatu Kalau di dalam melakukan sesuatu Salah sebenarnya Itulah Salah satu petunjuk Allah Kadang-kadang kita tahu Yang mau saya kerjakan itu Sebenarnya gak boleh Dalam hati yang mau kita tahu Itulah sebenarnya doa dari kita Yang sering dibaca Yang sering Bukan dibaca harusnya Didoakan Biasanya kan orang Cuman baca Dalam suatu al-fatihah itu Sekedar baca Berarti intinya itu Meminta Itu kan meminta Tunjukkanlah saya Jalan yang lurus Itu Allah itu sebenarnya menunjukkan Sedikit dari hati dan pikiran Ini harusnya aku gak boleh Tapi orang itu Dikasih cara yang lurus Ditabrak-abrak Sehingga gak mau Dia melakukan Itu berhubungan dengan Para malaikat yang ditulis Seolah Allah Ta'ala Dalam Quran Manusia itu dijaga Oleh beberapa malaikat Dijaga Persoalannya Banyak orang yang tidak tahu Yang namanya jaga Itu dipilihnya Menjaga biar tidak tabrakan Menjaga biar tidak kecurian Menjaga biar Enggak agar di titik itu Menjaga agar orang tersebut Ada di jalan Tetapi selalu manusianya itu Lola Berarti Bukan berarti Sama saja mengingkari Sumpah awalnya itu Ya itulah Itulah mengingkari Dosa Bukan Masuk neraka Itu gak dosa Cuma besok masuk neraka Bukan 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 Bukan